Semoga kali ini kamu kembali bisa menyayangi dirimu sendiri. Mungkin tanpa sadar kamu tuh sering merasa kurang, merasa lemah. Kamu tuh kadang-kadang gak adil sama diri sendiri. Orang lain kamu sayang, tapi dirimu sendiri tidak kamu sayang betul-betul. Apa buktinya? Karena bukti bahwa kamu kurang menyayangi diri adalah terkadang atau sering kamu merasa dirimu terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak kekurangan. Padahal kamu juga ada kelebihan, kamu juga ada kebaikan. Dengan sangat tegas saya mengatakannya. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha besar, maha baik, maha penyayang. Tuhan tidak mungkin gagal dalam ciptaannya. Tuhan tidak pernah gagal. Kamu pasti ada kebaikan di dalam dirimu. Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Bila kamu sampai merasa bahwa kamu gak ada kebaikannya, gak ada kelebihannya, itu sudah pasti ilusi, itu sudah pasti tidak benar. Kamu sampai ada di dunia ini, ya karena kamu penting. Tuhan sayang kamu. Tuhan menganggap kamu penting. Bagi Tuhan, kamu berarti. Bagi Tuhan, kamu berharga. Segala perasaan yang menuding dirimu sendiri bahwa aku gak hebat, aku tuh gak baik, aku tuh gak punya kelebihan. Itu sudah pasti perasaan-perasaan ilusi, fana semuanya itu. Ya kita gak bisa pungkiri lah ya, pertemanan, keluarga kadang-kadang toksik. Kadang-kadang menciptakan suasana yang gak enak buat hati kita. Kita gak bisa berharap orang menghargai, menyayangi, memuji kita. Tapi jujur saya harus sampaikan, memuji diri itu penting bukan soal menyombongkan beda loh. Antara apresiasi diri dengan sombong itu jauh berbeda. Di dalam sombong ada unsur merendahkan orang lain. Contoh, aku ini hebat, lebih hebat dari kamu. Kamu bisanya apa, kamu tuh gak bisa apa-apa, itu sombong. Contoh lagi, aku kaya, kamu gak kaya toh. Itu sombong, itu tidak boleh. Tapi bahwa kamu memuji dirimu sendiri, aku ini baik, aku ini hebat, aku ini berarti, aku ini juga ada kelebihan, aku banyak kebaikan. Ngomongnya pada diri sendiri, tidak di depan orang lain. Itu penting, itu bentuk kamu adil pada dirimu sendiri. Kamu gak bisa selalu merasa kurang. Kamu gak boleh selalu merasa gak berdaya. Gak boleh banget, gak boleh. Kamu gak adil pada diri sendiri. Kamu tuh jago loh nyayangin orang lain. Sampai kadang gak enakan, mendahulukan orang lain, melayani orang lain, mikirin perasaan orang lain. Kamu hebat soal itu, gak diragukan lagi. Tapi sayang banget, kamu tuh kurang adil pada diri sendiri. Kurang sayang pada diri sendiri. Yang kamu pikir tentang dirimu adalah kelemahan aja. Yang kamu rasakan tentang dirimu hanya kekurangan saja. Padahal kamu banyak kelebihan. Kalau kamu sampai merasa bahwa kamu gak ada kelebihan, ya itu karena kamu sedang lupa. Kamu lupa kamu pernah berbuat baik pada orang lain. Kamu hanya lagi lupa, kamu juga pernah meringankan beban orang lain. Bahkan mungkin sering. Gak ada manusia yang tanpa kelebihan. Gak ada. Semua ada kelebihan. Sebenarnya setiap kekurangan kita, itu ada tujuannya supaya kita gak sombong. Coba kalau kita sempurna. Hanya kelebihan tok. Hanya kebaikan tok yang kita miliki. Kita gak ada kekurangan, gak ada kelemahan. Kita gak akan mengandalkan Tuhan. Kita gak akan mau ibadah. Gak merasa butuh Tuhan. Karena kita udah sempurna, udah hebat. Jadi setiap kelemahan, kekurangan yang kamu miliki, bukan untuk diratapi. Bukan untuk disesalkan. Itu supaya kamu selalu mendekat pada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Semua kekurangan kita adalah agar kita tahu diri. Kita tuh gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Namun kita juga banyak kelebihan. Banyak kebaikan. Itu agar kita merasa berarti. Merasa berharga. Tuhan sayang sama kita. Kalau kamu sampai merasa gak ada kelebihan, gak ada kebaikan, sudah pasti itu perasaan yang salah. Sudah pasti itu pikiran yang salah. Sudah pasti 100%. Kenapa? Karena saya sangat yakin Tuhan maha baik. Tidak mungkin tidak ada kebaikan pada dirimu. Tuhan sering memakai kamu untuk meringankan beban orang lain. Baik kamu sadar atau tidak sadar. Jangan pungkiri itu. Kembalilah menyayangi dirimu sendiri. Sayangi diri kamu. Dirimu gak melulu isinya kekurangan, kelemahan aja. Enggak. Enggak sama sekali. Kamu salah banget dalam menilai dirimu sendiri. Kamu banyak kebaikan. Banyak kelebihan. Andai kata kamu pejam mata sekarang. Lalu saya katakan bahwa berapa banyak orang yang sudah kamu bantu, sudah kamu ringankan bebannya. Berapa banyak orang yang sudah kamu tolong. Pasti banyak. Tidak mungkin satu dua orang. Tidak mungkin. Kamu orang baik. Kamu orang baik. Tolong sayangi dirimu sendiri. Sudah saatnya lah kamu tuh lebih memperhatikan dirimu sendiri. Tolong. Sayangi dirimu sendiri ya. Katakan aku menyayangi diriku ini. I love you diriku. I love you diriku. Rasakan itu. Dimudahkanlah ketenangan hatimu. Amin. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Oh ya kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan. Untuk sementara, jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Tidak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment. Nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!